Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita mau kasih tips atau tutorial cara install Generate Field atau Generate AI, fitur terbaru dari Adobe Photoshop. Tapi sebelum install, kita intro terlebih dahulu, oke? Oke, kita lihat apa aja fitur-fitur terbaru dari Photoshop 24.5 yang baru keluar Mei kemarin. Pertama ada, of course ada Generate Field ya, Generate AI yang terbaru dari keluaran update terbaru. Dan Generate AI ini khusus untuk English, untuk bahasa Inggris aja ya, untuk misi Generate-nya. Kedua ada Ad Drama, untuk preset-nya ada juga Remove Distraction. Lebih deeper simple lagi dengan update terbaru ini. Ada juga, oke taskbar-nya lebih simple ya, dia muncul sendiri nih taskbar-nya nih. Ketika kita pencet image, juga ada Improve dari Gradient. Oke, ada tombol taskbar, otomatis di update terbaru ini. Oke, langsung aja kita menuju cara install Generate AI. Ada beberapa syarat supaya fitur Generate AI ini bisa berfungsi. Pertama, update Windows kalian, sampai update-an yang terakhir. Check, update, dan download. Lalu, juga update driver Vega atau graphic card kalian. Jika kalian pakai Radeon, download di, apa namanya itu, di auto-detect driver atau untuk yang Nvidia di GeForce Experience. Lalu yang kedua, update Photoshop kalian ke versi 24.5. Oke, juga yang terakhir, kalian harus sign in account di aplikasi Photoshop. Nah, saya sudah sign in. Ini contohnya saya sudah sign in ya. Kalian sign in di help dan sign in. Oke. Kita coba untuk langsung install Generate Fill-nya. Saya akan kasih link download untuk Generate AI pada link deskripsi di video ini. Oke, setelah kalian download, kalian cari folder yang setelah kalian download. Saya kasih dalam bentuk zip. ifat WordPress YouTube. Nadamah zip-nya. Kalian hanya tinggal install dengan cara hair cl Lance Cait marca kanan. Run as administrator. Nanti dia akan muncul. Notif. Oke. 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 Kita tinggal coba cara menggunakan GDRAD AI. Ini contoh gambar yang telah saya download. Nah, kita coba untuk meselect apa yang akan kita GDRAD. Contoh ini Awad. Oke, kita klik GDRAD Fill. Ini hanya English only ya. Kita... Contoh. The Cloud Pattern. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Ada tiga pilihan dari GDRAD AI ini. Ini mungkin yang agak mending. Lalu contoh lainnya, kita coba select object dari orang ya. Kita ganti dari bodinya wanita ke pria, contoh. Change with body male. GDRAD. It's not good. Coba kita cari yang lain. Oke. Coba kita generate lagi. Oke, agak mending ya sekarang. Ada pilihan di sini. GDRAD AI ini masih versi beta, jadi belum begitu sempurna dalam pemakaian AI. Tapi, alhasil ya lumayan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel Indonesia Send Center. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.